Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat leslar lovers dimanapun kalian berada kembali leslar channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Oke baiklah sahabat mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari Kak Derisa Putra yaitu manajer dari kakak Bilar yang mana disini yang menginformasikan bahwa disini mengatakan Halo semua hari ini Bilar sama dede enggak ada di lidah ya karena syuting tasbih ye katanya aduh-duh sepertinya yang lagi quality time ya di acara tasbih ya sahabat dan yang mana pada unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari adevi underscore dm yanti mengatakan kan emang sekarang bagian tim merah Kak Lesi mah besok katanya ya dan tanya itu komentar lain juga datang dari akun Instagram at ashila underscore labiba mengatakan dedekkan jadwal juri rabu ya jadi ya memang hari ini enggak ada katanya ya tumen ya syuting hari ini katanya ya Oke lanjut untuk kabar berikutnya disini siapa nih yang nonton acara tasbih sore tadi pastinya dibikin ketawa ngakak oleh kelekuan kakak Bilar dan dedek Lesi ya yang mana disini saat kakak Bilar tengah mengaji dan tangannya memegang handphone nih sambil dengerin lantunan ayat suci Alquran disini dedek Lesi datang menghampiri kakak dengan mengatakan aduh kakak lagi ngapain katanya ya disini kakak Bilar mengatakan nggak ngeliat gitu dek katanya ya kakak lagi ngaji nih katanya ya disini dedek Lesi mengatakan kok ngaji tapi tangan sebelahnya megang HP di dengerin ke kuping katanya ya dan disini kakak Bilar mengatakan ini lagi dengerin yang lagi ngaji katanya sehari satu jus kata kakak disini dedek Lesi mengatakan kepada kakak aduh katanya ya papanya Leslar dicubit nih ginjalnya kalau yang ngajinya handphone yang dapat satu jusnya juga handphone berarti handphone dong yang masuk surga kata dedek Lesi kepada kakak aduh duh cute banget ya sahabat yang mana pada unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari akun Instagram at isi koma 3518 mengatakan berbuka puasa lihat kelucuan mereka berdua jadi kenyang sendiri katanya ya dan disini juga komentar dari akun Instagram at Rita pujawati underscore mengatakan hahaha kalau udah ada mereka di tasbih ada aja kata-katanya yang bikin bengek katanya ya Leslar ayah ayah wai katanya bikin ngakak komentar lain juga datang dari akun Instagram at belen ngilien mengatakan ntar bantu cubit ginjalnya kakak ya dek kakak cubit ginjal aku terangkat jantungnya katanya aduh duh bikin kita gemes ya dengan kelakuan kakak dan dedek disini juga ada kelakuan kakak dan dedek di acara tasbih yang bikin gemes ya yang mana disini dedek lesi mengatakan kepada kakak bilar di depan abah suki bahwa nanti kalau dedek hamil dedek ingin dibacakan ayat suci Alquran ya sahabat Masya Allah disini bikin gemes ya dan yang mana pada unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari ad kalis mini mengatakan tiap hari dibacain pasti kayaknya osas bakalan sayang banget deh pas dedek hamil aduh gemoy katanya ya komentar lain juga datang dari akun Instagram ad belen ngilien juga mengatakan Leslar Junior udah mau dibacakan ayat suci Alquran dan sama bapaknya katanya ya Masya Allah Tabarakallah ya sahabat pokoknya semakin hari semakin gemes ya kepada kakak dan dedek ini ya sahabat oke lanjut kabar berikutnya disini datang dari akun Instagramnya Bang Boril yang mana disini mengumumkan dan menginformasikan bahwa nanti besok ya Rabu 21 April 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dedek lesi kejuara bakal hadir kembali di acara Liga Dangdut Indosiar sebagai tim juri putih ya sahabat yaitu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat disini dari para warganet pun menyambut bahagia informasi dari Bang Boril ya seperti dari akun Instagram at Arisandi Rafa mengatakan oke Om Alhamdulillah belum pernah absen nonton lidah kalau ada dedek mah katanya ya komentar lain juga datang dari akun Instagram at Azur Rahmi juga mengatakan Bismillah semoga dedeknya sehat-sehat terus dan kerjaannya lancar amin katanya ya dan komentar juga datang dari akun Instagram at Ica Aisah7207 juga mengatakan siap Bang semoga ada Bang Bi katanya ya amin semoga besok dedek selalu fit ya dan tentunya kita doakan semoga ada Kakak Bilar ya sahabat oke lanjut kabar berikutnya disini datang dari akun Instagramnya Kak Deni Sumargo yang mana pada unggahan ini mengunggah postingan Bang Deni Sumargo ditantang oleh seorang ayah ya yang mana disini yang melempar bola basket ke dalam ring disini Bang Deni Sumargo malah menggendong sang istri ya sahabat dan melemparkan bola ke dalam ring disini dalam captionnya dituliskan jago sih enggak sombong aja katanya ya dan ternyata dalam kolom komentar disini ada si Kakak Rizky Bilar nih yang memberikan komentar disini ia mengatakan kelihatan muka bini Bang Densu kecapean abispek berkali-kali katanya ya disini Bang Deni Sumargo pun membalas komentar dari si Kakak dengan mengatakan coba kau gendong lesi katanya ya aduduh sepertinya Kakak Rizky Bilar ditantang nih oleh Kak Deni Sumargo untuk memasukkan bola ke dalam ring sambil gendong dedek lesi ke jorah ya sahabat aduh enggak kebayang ya sahabat gimana nih kalau dedek lesi digendong oleh Kakak Bilar sambil memasukkan bola ke dalam ring ya aduh enggak kebayang nih ya gimana nih ceritanya nanti ya sahabat aduh duh pokoknya ya doa terbaik untuk Kakak dan dedek ya sahabat dan mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati